Intro Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia Berdasarkan klasifikasinya Oke, langsung saja kita lihat berikut ini Animalia memiliki banyak klasifikasi dalam Kingdom tersebut Nah, sebelum kita bahas, kita akan mempelajari tentang ciri-cirinya Ciri-ciri dari Kingdom Animalia adalah sebagai berikut Eukaryotik dan multiseluler Tidak memiliki ding-ding sel dan klorofil Bersifat heterotroph Reproduksi umumnya seksual Umumnya bergerak aktif Demikianlah ciri-cirinya Apakah kamu sudah mengerti? Kalau sudah, mari kita lanjut ke bahasan berikutnya Berikut klasifikasi Animalia berdasarkan Jaringan penyusun tubuh Simetri tubuh Lapisan embryonik Jumlah lapisan sel Rongga tubuh Vertebrae Yang pertama, berdasarkan jaringan penyusun tubuh Yaitu Parazoa Hewan yang tidak memiliki jaringan penyusun tubuh Seperti Porifera Contohnya Spongebob Yang kedua, Eumetajoa Yaitu hewan yang memiliki jaringan penyusun Contohnya Ubur-ubur dan juga manusia Yang kedua, berdasarkan simetri tubuh Diberakan menjadi dua, simetri radial Yaitu bagian tubuh yang tersusun melingkar Contohnya Spongebob Dari kolongan Porifera Dan juga kelompok ubur-ubur Yang kedua, simetri bilateral Yaitu bagian tubuh tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya Contohnya cahaya pipih Kubu-kubu Dan juga manusia Yang ketiga, kita akan membahas berdasarkan lapisan embryonik Yaitu lapisan nutva yang terbentuk pada saat proses gastrolasi Berikut adalah penjelasannya Yang keempat, berdasarkan jumlah lapisan sel tubuh Hewan diberakan menjadi dua A. Hewan diploblastik Yaitu hewan yang memiliki dua lapisan embryonik Yang D. Hewan triploblastik Yang memiliki tiga lapisan embryonik Berikut adalah contohnya Nah, apakah kamu sudah paham hubungan lapisan embryonik dengan jumlah lapisan sel tubuh tadi? Kalau sudah, mari kita lanjut materi berikutnya 5. Berdasarkan rongga tubuh Yang pertama, A. Selomata tidak memiliki rongga tubuh Contohnya pelatih almintes atau cacing pipi Yang kedua, Pseudocelomata Hewan yang memiliki rongga tubuh semu Contohnya anemati almintes atau cacing gilik Ketiga, Selomata Hewan yang memiliki rongga tubuh Contohnya anelida Sampai ke film kordata Oke, yang keenam Berdasarkan vertebrae atau tulang belakangnya Yang pertama, Invertebrata Contohnya Porifera Soelentrata Platilmintes Cacing gili Anelida Nematilmintes Serangga Kepiting Dan laba-laba Berikutnya, ada juga vertebrata Seperti Amphibi Juga Vices Reptil Aves Mamalia Dan Ya, Mamalia Ya Demikianlah penjelasan tentang beberapa klasifikasi dari Kingdom Animalia Semoga bermanfaat